Idealnya harus ada kesimbangan antara branding, edukasi, dan jualan. Halo semuanya, saya Luz Layak pada training. Hari ini saya ingin menjelaskan kesalahan yang biasa lakukan oleh bisnis di Instagram. Di satu sisi, ada yang terlalu jualan, sehingga terkesan memaksa. Di sisi lain, banyak juga yang malu untuk jualan dan lebih fokus untuk branding dan edukasi. Idealnya harus ada kesimbangan antara branding, edukasi, dan jualan. Setiap yang ideal adalah yang dilakukan oleh Nel Patel, seorang ahli digital marketing yang sudah diakui dunia. Mari kita lihat postingan Instagramnya. Ini adalah Instagram dari Nel Patel. Teman-teman bisa melihat bahwa postingannya itu, desainnya ada berbeda-beda. Yang ingin saya fokuskan hari ini adalah yang tujuh hal yang perlu dikuasai untuk sosial media. Teman-teman bisa melihat bahwa tulisannya itu sangat besar. Kenapa tulisan kita masih besar? Agar kita punya postingan pada saat nanti muncul di Explore, orang-orang yang non-follower Nel Patel dapat melihatnya. Karena jika kita posting sesuatu di Instagram hanya mengandalkan follower kita untuk melihat, maka itu jumlahnya tidak seberapa. Tapi jika dilihat dari Instagram Explore, maka orang-orang yang non-followernya Nel Patel juga dapat melihatnya. Kita lihat postingannya. Setelah dia judul, dia akan membagikan tujuh halnya itu. Menariknya setelah dia share tujuh hal tersebut, dia meminta followernya atau viewernya untuk memberikan like jika konten itu berguna. Dan menariknya ini tidak berakhir di sini, karena ada slide ke-9 di mana Nel Patel menginformasikan bahwa dia ada digit agensi. Dan jika viewernya ingin butuh bantuan, dapat menggunakan agensinya dari Nel Patel. Jadi ini adalah kombinasi yang ideal antara edukasi dengan jualan. Untuk teman-teman yang belum mengetahui Pipe to Instagram Explore, ini adalah contohnya. Jadi tujuan kita posting di Instagram bukan hanya untuk dilihat oleh follower kita saja, tapi juga orang-orang yang tidak follow Instagram kita. Oleh karena itu, postingan kita harus menarik dan boleh dibaca. Sehingga tingkat engagement dapat semakin meningkat. Kesimpulannya, jangan lupa untuk mengembangkan strategi yang lengkap pada edukasi, branding, dan jualan. Demikian tips saudara dari saya. Semoga berguna. Like dan share video ini untuk mendukung EO Training. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.